Nah Jun kembali, kali ini kita akan sama-sama belajar Anda akan mengetahui mengenai sebuah pemicu emosional Pemicu emosional itu seperti kayak petasan itu dinyalain sumbunya, dia langsung meledak Langsung menjadi orang yang berbeda, rasanya berbeda Anda karakternya atau kepribadiannya menjadi berubah total dan sebagainya Kalau bahasa kerennya ini disebut namanya emotional trigger Atau trigger pemicu secara emosional Hal-hal ini bisa Anda dapatkan kembali setelah Anda melakukan sebuah sesi hipnoterapi Jadi makanya ini harus Anda pahami, harus Anda mengerti Sehingga ke depannya Anda bisa mengatasi daripada pemicu emosional Apa sih sebab-sebab dari pemicu emosional itu? Itu yang pertama adalah apapun kondisi Anda saat ini Apapun karakter Anda, mood Anda, rasa ini, pemrograman pikiran saat ini Adalah sebenarnya hasil kejadian dari masa lalu Anda Ya, kejadian dari masa-masa lampau Anda Sehingga membentuk Anda menjadi pribadi yang keras, yang teliti, yang hemat, yang boros, yang cemas, yang ketakutan, paranoid, dan sebagainya Ya, itu karena kejadian masa lalu daripada Anda sendiri Ya, yang kedua adalah pemrograman yang salah oleh orang-orang terdekat Anda atau oleh orang-orang yang Anda percayai Misalkan, orang tua Anda selalu bilang bahwa uang itu kotor Sehingga Anda sulit untuk mendapatkan penghasilan yang besar Ketika ada penghasilan yang besar Anda boros Ya, Anda sulit ketika Anda berbisnis, usaha nih Anda sulit mencapai omset yang tinggi, dan sebagainya Terus, Anda kalau ada duit cash selalu habis, dan sebagainya Ataupun ada yang bilang, misalnya orang tuanya bilang Kamu kalau nyari pasangan itu bibit, bebet, bobot, dan harus sempurna, harus sempurna, harus sempurna Akhirnya melekat di dalam programnya Akibatnya apa? Anda sulit mencari pasangan Anda sulit mencari jodoh Anda Padahal Anda secara tertulis, katakanlah secara diri itu sudah siap ya Dari segi finansial, dari segi diri, dari segi batin, dari segi usia, dan sebagainya Nah, apalagi, selain pemrograman yang salah adalah informasi-informasi yang salah Anda memahami suatu waham-waham, ya kan, atau konsep-konsep yang salah Oh, kalau kamu melakukan itu tuh kamu harus ritual Kalau kamu begini nanti kamu sial, dan sebagainya Nah, informasi-informasi yang salah ini juga akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda Kedalam diri Anda menjadi sebuah informasi yang salah Sehingga Anda ketika ada sesuatu yang Anda anggap salah Anda langsung memicu emosional Anda Ya, menjadi berubah Ya, kepribadiannya, karakternya, cara mengambil keputusan, dan sebagainya Nah, terus, apalagi Adanya suatu kejadian traumatik Ya, adalah suatu kejadian traumatik Tanda kutip trauma ini adalah kejadian-kejadian yang besar Yang mendadak Ya, misalkan, contoh Ada orang yang gak suka Ada orang yang suka apel, misalnya Biasa saja dengan apel Tetapi, pada saat dia kerja di minimarket Dia akan terus ditodong, dirampok, lalu ditodongkan pistol di kepalanya Dan menyentuh lantai Yang lantainya itu bau karbol apel Sehingga, semenjak kejadian saat itu Dia sangat benci dengan apel Sangat alergi dengan apel Dan dengar kata apel saja sudah Sudah benar-benar sudah ketakutan, luar biasa Ada orang yang ketika Dia naik kendaraan, belok Dia kecelakaan yang fatal, dan sebagainya Sehingga, ketika setiap lihat belokan L Misalnya, belokan L, belokan patah Itu dia selalu deg-degan Selalu keringat dingin Selalu cemas Selalu ketakutan, dan sebagainya Ada juga, karena kejadian tertentu Dia dikurung di tempat gelap Misalnya, ya kan Diturung di tempat gelap Sehingga, pada saat dewasa Ketika dia masuk lift Ketika dia masuk ruangan Itu langsung mendadak, itu gugup Hilang fokus, dan ketakutan luar biasa Ya, makanya Untuk para orang tua juga harus Memiliki pengetahuan mengenai parenting Atau cara mendidik anak Kenapa? Karena orang misalnya Contoh, anak yang suka dikurung di kamar mandi Otomatis, ketika besarnya Dia akan paranoid untuk masuk kayak lift Ruangan kerja, ya Atau ruangan Dia takut sekali untuk masuk gedung bahkan Nah, seperti itu Ya, terus apalagi yang menyebabkan Pemicu emosional Adanya perubahan yang ekstrim Ya, jadi ada kejadian masa lalu Yang merubah diri anda Menjadi ekstrim Menjadi tidak biasa Mohon maaf Misalkan, ada kejadian Kecelakan yang membuat diri anda Sudah tidak sempurna lagi Misalkan seperti itu Atau terjadi gangguan-gangguan Pada saraf Pada otak Pada biologis anda Dan psikis anda itu terganggu Itu adalah perubahan ekstrim Nah, kesemua ini Kesemua hal di atas tadi Atau sebelumnya Yang setelah saya Ucapkan tadi Adalah Bentuk dari kumpulan Sehingga anda Membentuk namanya Suatu tembok Tembok psikologi Ya, tembok dalam batin anda Dalam pikiran anda Sehingga namanya disebut Mental block Inilah yang harus anda sembuhkan Karena seolah-olah Anda sehat secara fisik Wah, sehat nih Gue sehat kok Nggak merasa apa-apa Gue cek ke medis Cek up Dan segala macem Hasilnya bagus kok Dan segala macem Ternyata Psikologis anda Jiwa anda Pikiran anda Hati anda Itu terganggu Inilah yang disebut Namanya mental block Nah, hati-hati Dan saya ingatkan Kepada anda Tidak ada orang Yang seratus persen Itu tidak Terkena penyakit Ya Kenapa Orang yang sehat itu Di dunia hanya dua Dianugerahi oleh Tuhan Ya Yaitu pertama Fir'aun Yang keduanya Dajjal Jadi Walaupun Anda merasa Sehat Tetapi belum tentu sehat Nah Ya Bahkan terapisnya pun Itu mengalami Penyakit-penyakit Jadi jangan mentang-mentang Wah Saya terapis nih Ah, begini-begini Saya sehat total Ya belum berarti Kalau tidak Fir'aun Ya dajjal Itu saja Karena itu hanya dua orang itu Semenjak lahir sampai matinya Itu dianugerahi Oleh Tuhan Oleh Allah SWT Tidak pernah sakit sedikit pun Di situ Ya Oke Karena kenapa? Karena pemicu emosional ini Merupakan salah satu Gangguan Gangguan dalam diri Karena kan Kalau gangguan medis Anda bisa ke dokter Bisa ke rumah sakit Bisa ke lab Dan sebagainya Tetapi gangguan Sikis Ini Anda harus Kepada orang-orang yang mengerti Ya seperti Sikiater Hipnoterapis Kepada terapis Dan sebagainya Jadi inilah Pemicu-pemicu Daripada emosional Makanya Anda harus Memahami Hati-hati Ketika Anda sudah Melakukan sesi Hipnoterapi Anda harus menjaga Dan bahkan Mengerti Paham tentang Pemicu Atau trigger Emosional ini Nanti Nanti untuk video-video Selanjutnya Dan video sebelumnya Ada baiknya Ada tonton Sehingga menjadi Suatu pemahaman Yang menyeluruh Dan Anda bisa Menjadi Lebih kuat Lebih sehat Lebih berdaya lagi Menjadi orang yang Luar biasa Dengan keajaiban Keajaiban hidup Sehingga Merubah hidup Anda Yang sekarang Menjadi berubah total Menjadi lebih baik lagi Oke Salam gila Dari saya